Intro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara launching bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau KPMPKH Sabtu 3 Oktober 2020 Pegiatan tersebut dipusatkan di Kecamatan Tondon Lembang Tondon Langi atau Gudang Beras Bulok dihadiri PJS Bupati Toraja Utara Amson Padulo didampingi Kepala Dinas Sosial Toraja Utara Mira Bangalino Kepala Cabang Bulok Palopo Bisnawati dan Kepala Gudang Tondon Langi Mahmudin Arais Kecamatan Tondon Sekretaris Diskom Info Toraja Utara Anugrah Yayarun Dupadang Mira Bangalino Kepala Dinas Sosial Pemkap Toraja Utara mengatakan penyaluran beras bantuan tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 Sementara PJS Bupati Toraja Utara Amson Padulo yang membuka acara launching bantuan beras tersebut mengatakan dalam situasi seperti ini pemerintah hadir di saat masyarakat membutuhkan Amson menambahkan bahwa program jaring sosial ini dimulai sejak bulan Maret hingga saat ini Semua daerah mendapatkan bantuan itu karena ada pemerintah daerah yang terus melakukan pengurusan Amson berharap program ini terus berkelanjutan di Toraja Utara Amson juga mengucapkan terima kasih kepada binas sosial dan seluruh jajarannya yang tak kenal lelah untuk memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Toraja Utara Undangan hadirin launching penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Kurir semangat sudah hadir disini Ibu pertama-pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa oleh karena diberikan kesehatan kekuatan sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat jadi ini program yang sangat-sangat bermanfaat Ibu dan terima kasih karena di tengah kondisi pandemi seperti ini kondisi masyarakat kami berada di bawah yang sangat membutuhkan kami ini dengan adanya pandemi seperti berada kembali di bawah ganis kemiskinan Ibu jadi tingkat kebutuhan akan pangan itu sangat-sangat berarti bagi kami apalagi dengan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat miskin baik yang ada di desa maupun yang ada di perkotaan dengan skala dan kecepatan penyebaran pandemi ini berdampak cukup signifikan pada seluruh aspek kehidupan namun di tengah situasi seperti ini kami hadir pemerintah hadir dan terus bekerja dalam mengatasi dalam salah satu strategi khususnya di bidang sosial adalah memfokuskan anggaran di jaring pengemanan sosial ini bertujuan mencegah resiko sosial masyarakat serta membantu peningkatan daya beli masyarakat jadi inilah kehadiran fungsi pemerintah pemerintah itu hadir di saat masyarakat membutuhkan masyarakat merupakan masyarakat terima kasih